Aduh kejadian viral nih, personil BPBD, Muaro Jambi dan tim SAR menjadi korban kekerasan nih. Saat hendak melakukan atau menolong korban yang tenggelam di sungai Batanghari nih. Aduh apa nih sebenarnya. Kita tengok di pantauan Bang Jek. Inilah video amatir yang viral di media sosial. Video yang berdurasi satu menit lebih ini viral lantaran seorang personil BPBD, Muaro Jambi dan tim SAR Jambi dipukul oleh sekelompok orang tak dikenal. Diketahui mereka menjadi korban pemukulan setelah hendak menolong korban tenggelam di sungai Batanghari. Berdasarkan informasi yang didapat, korban bersama personil lainnya datang ke desa Pematang Raman, kejamatan Kumpai Ilir, Kabupaten Muaro Jambi. Mereka datang karena ada laporan warga hanyut di sungai Batanghari pada Senin siang. Namun mereka baru mendapatkan kabar dan sampai lokasi pada malam harian. Kami minta bantu. Bukan bantu. Bukan bantu. Mereka datang sini tidur. Kami minta bantu. Mereka mati. Sampai naik. Sampai sini tidur. Bukan bekerja. Mereka tidur kalanya. Ini. Ini para anggotanya. Dia bukan apa pak? Tidur. Ngejar ke sini, ngejar tidur. Bukan ngejar kerja. Tuh. Ah ini. Tuh. Ini tidur nih. Jangan pak. Mengingat cuaca yang tidak mendukung yaitu malam hari dan hujan, maka personil memutuskan pencarian akan dilakukan pada hari Rabu dan itu sesuai dengan SOP yang berlaku. Setelah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan toko masyarakat, personil yang turun ke lapangan diberikan tempat istirahat di salah satu rumah warga. PLT Kaksa BBBD Kabupaten Mori Jambi melalui MSU dikasih kesiapsiakaan. Membenarkan adanya kejadian tersebut, diketahui korban ada dua orang. Satu orang personil BBBD dan satu orang personil Sari Jambi. Karena memang pekerjaan penyelamatan tersebut harus berdasarkan SOP yang berlaku. Yang jelas yang pemukulan, itu satu orang dari BBBD. Ya, yang dipukul itu termasuk sopir. Karena dia yang di depan sekalian dipukul, kemudian sebelum anggota BBBD dipukul itu ada dari SAR. Satu orang dari SAR, cuma dua orang. Ya, berarti dari BBBD satu. Yang dari BBBD jelas ada membekas itu. Makanya kita ambil pisung, ya kan? Di muka, bagian muka, di depan, bagian dekat mata. Dekat mata. Ini tidurnya. Terima kasih telah menonton!